Silahkan disampaikan Haryanto ya Silahkan Pimpinan Komisi 10 DPR RI kami dari BMSI dalam konteks Hari ini kita akan berdiskusi Sebagai mana mandat yang diberikan kita Dari DPR RI untuk RDPU ya Rapat dengan pendapat umum dan ini Semua solusi yang konkret ya Yang disampaikan tadi untuk pemaparan Lebih kuat legitimasi Hukumnya daripada aksi sehingga Di dalam forum ini semungkin Menjadi solusi konkret bagaimana Solusi dalam permasalahan dinamika di dalam Kampus kita hari ini Saya Haryanto Pak Presma BEM UNRAM Yang ada di Nusa Tenggara Barat Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah Melaksanakan munas BMSI di Tanah Rio dan Alhamdulillah Saya terpilih sebagai konditor pusat BMSI priode ini dan Yang hadir dalam forum ini Rekan-rekan saudara-saudara saya dari berbagai Kampus yang Alhamdulillah sudah pada Aksi semua di dalam kampus Pak Dan UNRAM baru kemarin Selesainya Pak dan ini Di sebelah saya saudara saya dari Unsud Mungkin dia pembuka aksi di kampus Pak Beritanya yang trending Kemudian ada di Rekan-rekan sebelah saya Ada dari UNS Yang sebelumnya menjadi konditor pusat Di periode sebelumnya Pak Dan di saudara saya sebelah kanan Ini dari UNDIP Baru nyampe di bandara Kemudian kita jemput UNDIP ya Dan di sebelah saya ada dari ITVLN Dan sebelah kanan lagi ada dari UNJ Pak Dan mungkin mohon izin Yang masih diperjalanan karena Kena macet ada beberapa kampus juga Yang dalam hal konteks ini mungkin Akan menyampaikan bagaimana Kondisi kami di dalam kampus Yang seperti dijelaskan pimpinan tadi Bahwa disini adalah untuk Pengawasan dan mendengar pendapat Semoga bisa mendengarkan pendapat dari Para pimpinan dari berbagai kampus Di daerah ini Dan barangkali itu sebagai pembuka saya Pak Untuk lebih rincinya nanti kami akan Memberikan untuk para pimpinan kampus ini Menyampaikan bagaimana situasi Kampusnya masing-masing Terima kasih sebelumnya pimpinan Dan para rekan dari Komisi 10 DPR RI Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Silahkan lanjut Baik izin pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izin pimpinan perkenalkan Saya Maulana Ihsanul Huda Selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Yang dalam hal ini Menjadi koordinator isu Dari pendidikan tinggi Di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia Izin menyampaikan kondisi Di Universitas Jenderal Sudirman Secara khusus Kita di Universitas Jenderal Sudirman Mungkin Bapak-bapak pimpinan Sudah melihat dan mendengar Melalui media sosial Betapa maraknya Aksi yang ada di Unsud sendiri Kita sudah sampai dua kali Mengadakan aksi demonstrasi Dua kali juga mengadakan audiensi Secara terbuka Dengan pihak rektorat Tapi memang Hasilnya masih nihil Dimana yang Kita resahkan UKT di Unsud ini Naik melambung Sangat jauh tinggi Naik bisa 300 sampai 500 persen Contohlah di fakultas Saya sendiri Saya dari fakultas Peternakan Itu yang sebelumnya 2 juta 500 rupiah Sekarang naik menjadi 14 juta Itu tingkatan paling tinggi Bagaimana kita tidak marah Dengan hasil seperti itu Gitu Akhirnya Di tanggal 3 Mei kemarin Itu kita audiensi terakhir Dengan pihak rektorat Sebelumnya Peraturan rektor nomor 6 Tahun 2024 Sudah dicabut Ini adalah peraturan Yang mengatur tentang UKT ini Dicabut Diganti dengan Peraturan rektor nomor 9 Tahun 2024 Tetapi Digantinya pun Menurut kami Itu masih belum menjawab Segala tuntutan kami Contohlah Balik lagi di fakultas saya Itu hanya turun Untuk golongan terbesarnya Untuk golongan terbesarnya Hanya turun 81 ribu Itu Menjadi Benar-benar menjadi Keresahan kami Dan ini bukan terjadi Hanya diuntut saja Bapak Banyak universitas Di Universitas Mataram sendiri Universitas Bengkulu Universitas Negeri Yogyakarta Di UNS UNDIP Dan segala macamnya banyak Bahkan yang tidak hadir disini Seperti UNES UNJAKARTA Universitas Brawijaya Itu Sedang mengalami Kenaikan UKT pula Ini serentak Di Indonesia Dan kita bertanya-tanya Ini kenapa Ada apa Dan setelah kita Ulik-ulik Dan ini pun jawaban Dari pihak rektorat Bahwa Pihak rektorat Mengacu pada Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Yang dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Nomor 54 Tahun 2024 Yang mengatur tentang SSBOPT Atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi Jadi makanya dari itu Segala upaya Sudah kita lakukan Di tingkat universitas Aksi demonstrasi Audiensi Berbicara langsung Dengan rektorat Tapi tidak menemukan Titik temu Maka dari itu Kita hadir Pada hari ini Kita membawa Masalah ini Di tingkat nasional Karena memang ternyata Permasalahan ini Bukan hanya unsut saja Yang merasakan Tapi banyak universitas Akhirnya kita Malu ibadah Eksekutif mahasiswa Seluruh Indonesia Melakukan audiensi Pada hari ini Rapat dengan pendapat Dengan Bapak-bapak Dari Komisi 10 Semoga memang Harapannya kita Pada hari ini Bisa mendapatkan hasil Seperti itu Kondisinya di unsut Hari ini Peraturan elektron nomor 9 Tahun 2024 Masih diberjalankan Karena Mengingat Ada waktu Registrasi online Yang harus dijalankan pula Jadi kita pun Dikejar-kejar waktu Bapak Bagaimana Adik-adik kita Yang ingin kuliah Khususnya di unsut Itu sendiri Terdata sejauh ini Masih banyak Lebih dari 100 orang Terdata Itu masih Sangat merasa Tidak sanggup Dengan besaran UKT yang didapatnya Itu benar-benar Menjadi Salah satu Rasa pedih Bagi kita Kita sebagai Kakak tingkatnya Maka dari itu Kita tetap berjuang Untuk adik-adik kita Seperti itu Bapak Untuk dari unsut sendiri Kondisinya Terima kasih telah menonton